Halo teman-teman semua sekarang hari Jumat tanggal 27 September 2019 jam setengah 2 siang kalau di Indonesia berarti jam setengah 8 ya terus dari pagi lagi hujan dan ini tuh baru pulang dari kampus untuk makan siang buat sholat juga dan nanti jam tiga bakal ada kelas lagi tutorial terus ada pengajian dari anak-anak Indonesia dan sekarang 14 derajat celcius Oke jadi di kesempatan kali ini mau sharing tentang pitching inovasi dari kelas yang saya ikuti jadi tadi di kelas tuh habis presentasi yang modalnya tuh pitching ke investor nah salah satu satu kelas yang saya ambil itu bisa di video ini namanya Science Innovation and Entrepreneurship basically kita diajarin tentang paten itu apa lalu cara cari informasi atau menelusuri database dari patent lalu tentang scientific jurnal dan saya baru tahu kalau ada nama website itu ispacenet disitu kita bisa cari berbagai macam patent jadi kayak Google gitu tapi untuk cari patent apa aja yang udah ada dan beserta informasi lengkapnya dari yang aplikannya dari si inovatornya karena beda aplikannya nama inovator kalau aplikannya tuh bisa berbentuk organisasi yang apply untuk suatu hal itu jadi patent tapi kalau inovator tuh yang penemunya terus eh disana juga ada banyak advanced search yang mana kita bisa lebih mudah lagi untuk search patent baik itu dari bidangnya ataupun orangnya yang yang mau kita cari nah terus hal yang menarik di course ini jadi tugasnya itu berkesinambungan nah di course ini tuh nggak akan ada exam yang mana bagus tapi cukup banyak tugas-tugas yang berbentuk project nah di kelas itu pertama kita tadi belajar tentang patent cara cari patent terus tentang inovasi itu apa lalu pitching class dan selanjutnya yang bakal ada tuh tentang entrepreneurship tapi belum dapat kelasnya jadi saya akan sharing yang udah saya dapat dulu di pertengahan kelas ini hal menarik lainnya sumber atau profesor yang mengisi kelas di sini tuh ada banyak yang megang pasnya itu ada dua satu Christophe Lenghemer dan satunya lagi Fredrik Hu dua-duanya scientist dari Chalmers kalau Christophe itu dari Departemen Fisika sedangkan Fredrik dari bioengineering dan keduanya meskipun scientist tapi aktif di entrepreneurship mereka punya lebih dari satu spin of company jadi mereka berpengalaman baik itu mulai dari research cari inovasinya jadi patent hingga ke entrepreneurshipnya launch spin of companies atau startup lah nah selain itu ada juga guest lectures jadi yang datang ada dari kantor inovasinya Chalmers ngejelasin tentang inovasi itu apa dan tentang patent itu apa jadi di Chalmers itu mereka buka pelayanan gratis untuk mahasiswa ataupun akademisi di Chalmers jika mereka mau menanyakan tentang patent inovasi dan segala prosesnya jadi baru tahu ada itu dan satu lagi menarik kemarin mundang Imetsen nama orang beliau adalah orang yang ahli di bidang pitching jadi waktu itu pas di kelas kalau nggak salah saya dengernya bakal ada aktor yang dilaksin tentang pitching nah saya nggak tahu kalau Imetsen itu aktor atau bukan tapi saat dia ngasih materi tentang pitching di selain itu ada tulisan Odrum dan ketika saya search Odrum itu apa jadi dia punya perusahaan yang membantu untuk mengkomunikasikan ide-ide dan disitu saya merasa kalau di kelas ini generalnya di Chalmers emang dari dulu-dulu mulai S2 kerasanya yang ngasih materi itu emang yang expert di bidangnya dan juga punya pengalaman di bidangnya Oke jadi masuk ke pitching di tugas-tugas awal suruh bikin grup dua sampai tiga orang dan kebetulan saya satu grup sama perang Indonesia sangkatan tapi kita beda ada jurusan dia dari mekatronik dan kita jadi satu grup untuk eh tugas pertama itu cari tiga paper ilmiah terbaru nah disitu kita cari inovasinya apa jadi kita nge-propos tiga paper ilmiah lalu dipilih nanti satu oleh profesornya dan dari satu ini kita belajar tentang inovasi dari papernya apa kita kita identifikasi juga cari paten-paten atau literature jurnal lainnya yang berkaitan dengan inovasi yang kita identifikasi tadi jadi disini kita belajar juga untuk cari info di Spacenet tadi salah satunya atau kalau untuk cari scientific journal bisa ke web of science tapi karena saya belum terbiasa kadang saya juga langsung googling aja untuk tahu rentang waktu publishingnya jadi dari paten-paten itu yang pertama kali muncul tuh tahun berapa dan yang mana Oke jadi dari satu artikel ini yang dicari kita identifikasi inovasinya apa terus kita cari tiga yang namanya pre-adaptation nah pre-adaptation ini semacam hal-hal yang menginspirasi sampai inovasi itu terbentuk jadi contohnya nih saya ambil topik tentang sensor humidity sensor sensor kelembaban yang menggunakan material graphene oxide dan basic device humidity sensornya itu pakai SAW atau surface acoustic wave dan metode yang jadi inovasi yang telah di identifikasi jadi inovasi atau hal baru disini tuh metode penumbuhan atau fabrikasi materialnya yaitu surface tension nah jadi pre-adaptation itu sendiri definisinya eh sesuatu yang menginspirasi inovasi di masa sekarang tapi saat pre-adaptation itu di ditemukan dia nggak kepikiran sama sekali kalau aplikasinya bakal kita gunakan di inovasi yang sekarang contohnya yang tadi dari tiga poin dari artikel yang saya identifikasi itu grafenoxidnya sendiri nah saya memilih grafenoxid itu sebagai pre-adaptation nya yang awalnya sekitar tahun eh ada di sini oke jadi pre-adaptation dari artikel itu ada tiga yang pertama tentang surface acoustic wave nah ini tuh pertama kali ditemuin atau di di eksplor oleh Lord Rayleigh namanya cukup familiar di bidang fisika-fisikaan dan pepernya ini muncul di tahun 1885 jadi pre-adaptation itu bisa berbentuk patent ataupun peper nah di peper ini judulnya itu on wave propagated along the plain surface of an elastic solid di awal paper ini aplikasinya itu bisa ke sea waves ataupun earthquakes tapi enggak kepikiran kau ujungnya bisa dipakai sebagai eh teori di sensor yang surface acoustic wave tadi yang kedua pre-adaptation naik nah pre-adaptation kedua itu grafenoxid dari tahun 1859 dari papernya on the atomic weight of graphite oleh BC Brody dan awalnya ya kepikiran kalau grafenoxid ini dipakai sebagai sensor atau sensing material terus yang ketiga pre-adaptation tentang surface tension methodnya tadi diambil dari artikel surfaktan assisted fabrication of freestanding inorganic sheets covering on array of micrometer size holes biasa sih judul-judul paper emang suka kompleks-kompleks tapi intinya dari paper yang terbit di 2007 ini jadi kepikiran untuk fabrikasi grafenoxid tin filmnya itu kayak gimana walaupun di paper ini enggak nyebutin fabrikasi ke material grafenoxid nah grafenoxid itu sebenarnya material yang extraordinary karena penemuan material itu dapat hadiah Nobel Nobel Prize ya jadi setelah cari pre-adaptation nya kita bikin laporan berupa template untuk nentuin juga seberapa inovasi sih paper ini nah di pitching yang hari ini dilaksanakan ceritanya kita itu dari ide-ide atau inovasi yang udah kita identifikasi dari papernya kita bawain ide itu ke pitching ke depan investor ceritanya nah di kelas yang waktu diajarin sama imedson itu dijelasin kalau pitching itu eh jadi pitching itu adalah suatu satu acara dimana kita berpotensi untuk mendapatkan sumber finansial untuk apapun eh bisnis kita nah tujuannya disini kita harus mengimpres juga mengkomunikasikan jadi walaupun di sebelumnya kita masuk ke teori-teori dari metode atau material yang ada di artikel atau jurnal tapi di pitching kita harus mengemas wordingnya yang lebih gampang dan gampang dan gampang semuanya semua bahasanya itu agar bisa dipahami oleh orang awam karena yang kita tahu kan investor ya kemungkinan bukan expert dibilang itu tapi dia mikir ke gimana bisnisnya market opportunity nya gimana dan mungkin baru saat mereka tertarik terus minta second meeting buat kita mereka bawa yang mereka bawa tim yang expert dibilang itu jadi bisa lebih nanya ke teknikal tapi saat peaching ini kita harus mengemas wordingnya yang lebih gampang dan enggak terlalu teknikal itu intinya nah ada beberapa poin sini yang menarik yang harus jadi cacatan yang bisa jadi catatan yang pertama yang diperhatikan adalah output yaitu yang si orang yang memberikan pitching saat memberikan presentasi itu harus gimana tetapi harus ada mindset juga tentang inputnya kira-kira orang yang nonton tuh bakal ngerep apa aja terus enggak semua yang kita pikir menarik belum tentu menarik untuk orang yang nonton ada istilah namanya eh elevator way kalau nggak salah way nya tuh kata-kata lain deh elevator pitch maybe jadi intinya gimana eh kita bisa pitching suatu ide saat kita ketemu sama investor yang nggak sengaja ada di satu lift gitu jadi sebelum dia nyampe ke lantai berapapun kita udah menyampaikan idenya jadi itu bisa juga dijadikan sebagai patokan untuk memberikan pitching yang lebih efektif Hai dan kalau emang pitchingnya udah ada di satu event yang dihususkan untuk pitching kita sebaiknya bisa mengenal dulu orang-orang yang mau datang siapa bisa kepo-kepo link-innya atau saat coffee break kita have small talks Hai dan teknik presentasi juga penting cara kita membawakan lalu ke teknis-teknis kayak gimana sih nyambungin ke proyektor dan munculin slide-nya atau saat kita mau fokus ke diri kita yang ngomong selainnya kita matiin dulu di blackoutin dulu Hai dan hal lainnya kalau kita present suatu data yang berupa grafis sebaiknya di summarize dengan kata-kata Oke jadi hari ini tuh pitching dikasih 10 menit saya sama partner kemarin udah latihan satu hari sebelum selainnya juga satu hari sebelum karena emang lagi ini banyak banget deadline dan Alhamdulillah tadi ngerasa lancar jadi dari sisi teknisnya dapat dari bisnisnya dapat kita pakai market analysis eh bersumber dari data yang cukup valid karena tantangannya di sini tuh kemen-kemen kan kita tugasnya untuk analisis inovasinya yang mana kita harus ngerti sama paper ilmiahnya kebetulan sesuai sama background tentang fabricating electronic devices nah tapi kita juga ternyata harus nyentuh market opportunity-nya sejauh apa bakal menguntungkan si investor tadi dan dari kemarin itu kita udah nyari datanya seperti apa dan tadi saat pitching adalah lancar semua pertanyaannya terjawab ada satu pertanyaan dari profesornya yang kurang tahu maksud pertanyaannya apa tapi ujungnya terjawab jadi Alhamdulillah lancar dan satu poin lagi saat pitching sebaiknya kita itu menjelaskan di awal problem apa yang mau kita selesaikan lalu kita menjelaskan solusi apa yang kita tawarkan dan diakhiri dengan summary dari semuanya bahwa kelihatan kita punya problem disini dan dengan cara yang kita tawarkan atau produk yang kita tawarkan bisa kita bisa solve problemnya terus di slide ujung kita kasih kontak details dari timnya ya jadi seru banget kuliah di hari ini mata kuliah ini walaupun jauh dari berbagai teori fisika tapi emang enjoy sih di bidang ini jadi semoga pengalamannya bermanfaat untuk karir kedepannya dan apa yang saya share hari ini bisa bermanfaat juga sebagai info tambahan buat temen-temen maaf kalau banyak istilah-istilah yang nggak ngerti saya juga nggak ngerti semua tapi semoga bisa dapat inti sehari dari sharing pengalaman pitching hari ini Oke deh sampai ketemu di video reflection selanjutnya Peace